Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Li Aja Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Coba menginformasikan tentang cara cetak bukti tanda terima telah upload dokumen persyaratan cairan BOS ya Ada pun alur penggunaan portal BOS kemenak yaitu pengolahan dana BOS madrasah kemenak melalui aplikasi BOS kemenak sesuai dengan alur-alur sebagai berikut ya Yang pertama yaitu login portal BOS kemenak Kemudian menggunakan username dan password emis madrasah Di HTTPS Titik 2 garis miring 2 BOS Titik kemenak Titik go Titik id Kemudian buat perjanjian kerjasama atau SPK ya Kemudian mengupload dokumen persyaratan dan ajuan validasi Ya ini tahap mencedak bukti tanda terima tahap telah mengupload dokumen persyaratan ya Nanti kita praktekan caranya Mencedak tanda bukti ya Kemudian tanda tangan ke bank dengan membawa dokumen persyaratan dan bukti tanda terima Kemudian bank melakukan verifikasi dan pencairan dan bantuan Dan dana bantuan ya Kemudian madrasah melaporkan kegunaan dana BOS madrasah melalui portal aplikasi BOS kemenak Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini aja Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat Video terupdate dari saya ya Mari kita mulai caranya ya Ya pertama-tama kita masuk di alaman BOS ya Masuk di portal BOS Nanti alaman saya akan saya set di kolom deskripsi Tinggal di klik ya Masuk dengan menggunakan POS username NSM dan passwordnya emis ya Ya setelah itu setelah masuk Kita langsung ke Elemen persyaratan pencarian dana ya Disini ada pemberitahuan atau informasi penting dari bank yaitu dokumen yang dibutuhkan di bank ya Print out bukti upload persyaratan Kemudian curhat permohonan pencairan Dana BOS yang kemarin yang sudah di upload itu juga bisa di download atau yang masih ada dokumennya tinggal dikumpulkan Kemudian fotokopi kepala madrasa dan bendara menunjukkan aslinya ya Membawa fotokopi dan membawa KTP asli ya Kemudian surat tugas kepala madrasa dan surat tugas bendara Kemudian SK kepala madrasa dan SK bendara Kemudian fotokopi izin operasional menunjukkan aslinya atau aktenya ya Kemudian surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening SK PPR Dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Ya mari kita mulai Setelah tampilnya kita masuk di fitur persyaratan pencairan BOS ini ya Kita scroll ke bawah ya Ini berarti persyaratan ini apa itu dokumen-dokumen yang kemarin kita upload bisa kita download Disini ya lihat berkas ini bisa Kita coba ya Ini bisa kita download nih Ini di samping ini kita tinggal di klik bisa di download atau yang kemarin masih ada Sudah tinggal dikumpulkan Setelah itu kita klik cetak tanda bukti bawah ini ya Kita tunggu ini baru proses Ini jaringannya mungkin Jaringannya baru kurang bagus Ya ini surat buktinya ya Ini surat bukti Penjairannya ya Ini ada daftar berkah yang sudah diunggah ya Ada peserta tanggal unggahnya ya Nanti ini dibawa ke Bank BRI atau bank penyalur ya Dan semua syarat-syaratnya ya Ya cukup sekian Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang baru Mau mengupload atau mau mendownload surat bukti Upload persyaratan penjairan tahap 1 Bos madrasah kemenak Bos madrasah sosial ya Ya semoga video ini berguna bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton